Jumat malam, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Kota Samarinda beserta seluruh staff dan stakeholder mengadakan acara pisah sambut Kepala Kantor KSOP Samarinda, Kasubak Tata Usaha dan para Kepala Seksi di Grand Ballroom Hotel Aston, Samarinda, Kalimantan Timur. Acara ini dihadiri seluruh pegawai dan mitra kerja di lingkungan kerja KSOP Samarinda. Dalam sambutannya, Toto Mukarto sangat berterima kasih kepada seluruh pegawai yang sudah banyak membantu dirinya dalam mengemban tugas selama satu tahun bekerja dan berharap seluruh anggota KSOP Samarinda semakin bersemangat, semakin giat bekerja dan mengutamakan pelayaran kepada masyarakat. Namun sangat disayangkan pejabat yang baru tidak berkenan hadir beserta para seksinya sehingga para stakeholder tidak tahu seperti apa sosok pejabat yang baru dan visi misinya. Toto Mukarto berpesan kepada pejabat KSOP yang baru agar tertip dengan regulasi yang ada kepada pengguna jasa di Pelabuhan Samarinda dan menginginkan pelayanan yang bersifat transparan dan cepat dengan mencoba menggunakan sistem digital, serta mencoba menggunakan sistem yang sudah dibangun. Saya menginginkan sebenarnya di sini yang pertama adalah yang saya lakukan masalah ketertiban, kepatuhan terhadap regulasi yang ada yang harus dilaksanakan oleh para pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Samarinda. Kemudian perkembangan lebih lanjut, kami menginginkan pelayanan yang bersifat transparan dan cepat sehingga kami sudah mencoba untuk memulai menggunakan sistem digital dalam pelayanan, namun sekarang masih belum sempurna dan saya berharap menurut saya dapat mencempurnakan pelayanan. Tidak lupa dalam acara ini, seluruh staff dan stakeholder memberikan cindera mata kepada kepala KSOP Samarinda, kasubak tata usaha dan kepala seksi yang akan bertugas di kota Gresik dan seluruh pegawai KSOP memberikan kejutan dengan menyanyikan lagu Mars KSOP Samarinda yang diciptakan oleh Pak Toto Mukartos sendiri. Ade Saputra, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.